Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya yang asam lemak Kita ingat ini adalah hasil digesti dari triglycerida Lalu lemak-lemak dibaking dalam bentuk kilomikron Kemudian ketika dibawa ke pembuluh darah disitu ada enzim lipoprotein lipase Maka kemudian asam lemaknya akan dilepaskan Akan kemana dari sirkulasi asam lemak ini akan dibawa kemana? Kita lihat yang paling dekat dulu Yang garis kuning akan dibawa ke hepar Apa yang akan terjadi disini? Asam lemak akan dipaking kembali Diesterifikasi kembali dengan gliserol sehingga disimpan dalam bentuk triglycerida Kita lihat disini juga butuh insulin Sekaligus kita melihat peran hormon Insulin tidak hanya sekedar membantu memasukkan glukosa Tetapi kita lihat disini juga insulin dibutuhkan dalam proses pembentukan lemak Penyimpanan lemak Jadi namanya lipogenesis Di hepar asam lemak disimpan dalam bentuk triglycerida Nanti hubungkan dengan lipoprotein Nanti hubungkan dengan lipoproteinnya Membentuk triglycerida Kemudian Kita lihat Ada beberapa jaringan yang membongkar asam lemak Membongkar asam lemak menjadi sumber energi Kemarin yang kita bahas Jadi asam lemak Kemudian dibongkar menjadi asetil koa Kemudian menjadi energi Kita ingat kemarin melalui oksidasi beta Melalui oksidasi beta Dengan asam lemak bisa menjadi sumber energi Kemudian yang terakhir Protein Hasil digestinya berupa asam amino Yang utamanya adalah untuk sintesis protein Jadi sebetulnya disini ada pool asam amino Pool asam amino Kemudian selain itu Dalam kondisi tertentu Atau asam amino tertentu Juga bisa disimpan menjadi lemak Jadi yang ke arah Yang siklus orea kemarin Masuk ke siklus asam sitrat Nah ada yang ke arah asetil koa Sehingga arahnya menjadi sama Ke arah lipogenesis Kita lihat ke jaringan lain Ke jaringan lemak Di jaringan lemak Disini fungsi utamanya Kita lihat dari tadi adalah Untuk penyimpanan Karbohidrat lemak Protein pun juga disimpan Dalam bentuk lemak Nah kemudian Di jaringan lain Kita lihat disini Menunjukkan fungsi utama Dari protein adalah Untuk sintesis protein struktural Struktural Misalnya di jaringan-jaringan Nah misalnya rambut Nah itu Disintesis dari asam-asam amino Itu adalah salah satu Contoh protein struktural Kemudian Kuku Kemudian keratin Nah ini disintesis dari asam-asam amino Itu adalah Contoh protein-protein struktural Sementara kalau yang dihepar Ini nanti full asam amino Lebih ke arah sintesis protein fungsional Enzim Kemudian protein-protein Antibodi Dan seterusnya Kemudian kita lihat Yang ke sel otot Disini pun juga Untuk membentuk protein Utamanya untuk sintesis protein Jadi dikirim dalam bentuk asam amino Oke Kemudian Ini tadi pada kondisi Kenyang Itu yang terjadi Difami Kemudian nanti bandingkan Dengan pada kondisi Kondisi lapar Ini pada kondisi kenyang Bandingkan nanti pada kondisi Lapar Terima kasih telah menonton!